Assalamualaikum, tapi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel Para pemirsa, kopista dan kopi lover Kali ini kami meninjau perkebunan kopi yang ada di Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Kopi ini memang tidak seberapa luas, namun dengan perawatan yang intensif Dapat menghasilkan buah yang maksimal Terlihat dari dompolan-dombolan buah yang begitu terisi Pada musim ini terjadi banyak sekali hujan Sehingga hampir 90% perkebunan kopi yang ada di Lampung Barat Sangat menurun buahnya, bahkan penurunannya hingga 70% Namun di kebun ini berkisar 10 hingga 20% saja dibandingkan dengan tahun yang lalu Apa yang membedakan perkebunan ini dibandingkan dengan perkebunan yang ada di sekitar Sehingga perkebunan ini buahnya dapat relatif stabil dibandingkan dengan buah pada kebun kopi yang lainnya Ada beberapa hal yang membedakan Yang pertama, kita lihat di kebun yang seberang terdapat banyak naungan Pohon-pohon yang tinggi menutupi cahaya matahari menembus hingga ke tanaman kopi Sedangkan pada perkebunan ini tampak relatif lebih bersih dari naungan Dengan demikian, kelembapan pada perkebunan kopi ini cukup terjaga untuk produktivitas buah Ini untuk bulan 5, bulan 6 nanti Ini calon kembang, calon jadi seperti ini Yang kedua adalah penyiapan bahan B0 atau ranting yang baru Dimana ranting-ranting yang baru untuk pembuahan pada tahun berikutnya Disiapkan pada waktu yang tepat Dan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak Juga tidak terlalu sedikit Ini 2 ton Lebih per hektar Ini Sudah agak terang Lumayan Bahan-bahan kita lihat di atas Sudah dipersiapkan Seperti ini Ini Seperti ini Tahun kemarin Buahnya Lebih dari Seperti ini Kalau memang tidak ada yang hampir Bahkan itu Semuanya seperti ini Jadi kan untuk B1, B2, sama B... Memang slogan promenya itu seperti ini kan? Ini yang punya nih Pak Heru Sini, sini Ini kan sudah buang Ini kan sudah buang B2 Ini B2 Nah yang dimaksud hilang tadi Yang dimaksud hilang itu yang B1 B0 ini Pak Ini kan itu harapan Tahun depan Karena ini dipotong Pak Ini dipangkas Ini sama ini Gantinya ini Ini pangkas Kalau ini kan masih bisa Satu kali lagi panen Selain pemangkasan Dan persiapan bahan Yang tak kalah pentingnya adalah Pemupukan yang tepat dosis Tepat jenis Dan tepat waktu aplikasinya Dengan jumlah dosis yang cukup Maka buah akan relatif baik Dengan terjadi kerontokan yang sangat minimal Secara total? Secara total Sama lah seperti itu Sama Pemupukan gimana? Pemupukan masih sama Berapa? Berapa? Ini 300 batang saya pupuk Dengan 2 kintang pupuk 6 subsidi Sekali pupuk 1 kintang Pupuk kedua 1 kintang lagi Jadi per tahun 2 kintang Dengan luasan 3 rantai Jumlah batang 600 batang Eh 300 batang Berarti 6 on per batang? 6 on per batang 6 on per batang Iya 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 Cakep Ini yang kemarin dapat apresiasi Lombak kebun Pak Dengan perawatan yang tepat Maka kondisi cuaca yang ekstrim Dapat kita atasi Dengan penurunan jumlah produksi Yang relatif lebih sedikit dibandingkan Dengan perkebunan yang lainnya Ini ciri kopista nanti bisa dilihat di kubun-kubun tetangga Iya Kelihatan ya? Kelihatan Ciri kopista Dan setiap persiapan ininya Bentuk Bentuk Panjang pendek Bodinya Ini tadi ceritakan katanya Kalau ini ada jambulnya katanya Iya Sistem jambul Kalau di gunung Ini kan dibuang Alasannya nutup ini Kalau ini dibuang tahun depan Gak akan panah Gak akan panah Gak akan panah Hanya ngadilin ini Pak Tapi selalu Menaungin juga sebenarnya kan Iya Saling menaungin sebetulnya Iya Ini tadinya banyak pohon apanya Pak Banyak pisang Banyak pisang Jadi rimbur Dijol Banyak kurang Memang benar Pak Tadinya kan ini Cana mempisah Kurang lebih bisa batang Bisa ini seribu Apa seratus batang Dengan luasan Tiga rantai tadi kan Nah setelah saya gabung kopista Saya tebang semua Saya tebang Saya tebang Satu dua batang Untuk konsumsi di rumah Iya bisa Setelah masuk kopista Ya Alhamdulillah Perubuhannya sangat Sangat jauh Komari mana Komari Ini Komari Ini Komari Ini Perawatan yang tepat Dan sederhana saja Dapat mengatasi Permasalahan Yang sudah lama Kita hadapi Yaitu Penurunan produktivitas Akibat cuaca Yang ekstrim Peningkatan produktivitas pun Dapat kita capai Dengan Perawatan Yang sederhana Namun tepat Yang ini enggak ya Oh tadi saya dengar Yang ini enggak Oh enggak Ini yang Bagus ya Tapi ini sudah A berapa? A berapa? A berapa itu? A dua A dua A dua A satunya kan Cuma nyambuhnya ke Ketinggalan Ini apa ini? Apa ini? Memang rencana saya Ini jadi bibit Ini kan bukan Bibit semua Jadi saya tarik ke bawah Saya ikat pakai pancung Jadi kan biar ke bawah Besok ini nih Kalau mau untuk persiapan entres Untuk sambung Ini enggak usah dibuang Jadi dibuang kucunya sini saja Ini dibuang rantai-rantai Ini juga tadinya berdiri Pak Adi Karena saya membutuhkan bibit yang agak banyak Ini saya ikat Saya tancap Biar tumbuh Tiap urut ini keluar benih-benih itu Ini kan mas saya ambilin semua Kesana juga sama Kalau yang itu Kita gak kesana Ada teman kompista Tapi tetap arah liwa Pak Adi Masih sekitar 40 kilo Dari sekincang masih 40 kilo Itu dia mayoritas yang Mengembangkan yang sistem lancur Terus ini juga Saat temannya collab Tahun ini masih Exist lah Beda kan Kebon bagus Nyamuk juga jarang Pak Adi Tadi kita kesana Bentol semua Baik para pemirsa Sampai disini Video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Like, share, komen Dan subscribe Sampai bertemu lagi Pada video-video berikutnya Sampai jumpa